Jadi gak ada hak ganjar secara sosiologi, secara emosional oke, gak ada soal bagi saya Karena PDIB gak punya kader, terpaksa pinjem lagi kader dari Pak Jokowi kan Lalu isu itu tentang lingkungan, ya pasti ganjar yang menonjol Karena ganjar tidak memperlukan wadas, ganjar tidak memperlukan kendeng Menonjol keburukannya maksud saya Bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang tokoh pun di Indonesia yang tekatnya begitu bulat dalam mengentaskan hutang Indonesia Kita mau lihat ada duel di dalam soal politik Politik tersebut soal duel Tetapi ini masyarakat mesti ditata Iya tetapi apa yang disebut sebagai kader? Dia mesti membedakan diri dengan lawan politik dia yang juga kader itu Itu dasarnya itu Supaya ada skrutinisasi Ada kebersihan berpikir, ada distinx yang kuat disitu Tadi Eko mengatakan, ya karena ganjar itu sudah punya rek rekord memimpin Tunggu dulu nilainya berapa rekord itu di Semarang atau di Jawa Tengah Apakah ganjar di dalam kemimpinannya Mampu menaikkan daya hidup Jawa Tengah dibandingkan dengan nasional misalnya Tapi sekarang Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa itu Gak naik-naik juga Indeks kemiskinan di Jawa Tengah 9,8 Indeks kemiskinan nasional 8 Indeks kemiskinan Jakarta 7 Jadi Jakarta mensubsidi Jawa Tengah Nanggap gak dasarnya itu Itu dasarnya itu, melihat itu Bertahun-tahun 40.000 Anak SMA Batal masuk SMA Yang potensi masuk SMA Karena daya boleh turun Itu faktanya Jadi kalau kita nilai misalnya ganjar Boleh naik Kelas dari gubernur pergi ke presiden Oke, orang akan lihat Apakah ganjar memenuhi Perintah konstitusi Satu, cerdaskan kehidupan bangsa Dua, pelihara fakir miskin Kemiskinan di Semarang itu gak makin turun Kecerdasan di Jawa Tengah juga makin turun Jadi gak ada hak ganjar secara sosiologi Secara emosional, oke Gak ada soal bagi saya Karena PDIB gak punya kader Terpaksa pinjam lagi kader dari Pak Jokowi kan Nah itu kader pinjaman Jadi kita mau fair lihat soal-soal itu Kalau misalnya Saya baca riset bahwa Generasi muda Yang 80% itu Lebih dari separoh Pemilih Indonesia Dia menunggu Siapa calon pemimpin Yang mampu mengolah dua isu utama itu Satu soal environmental ethics Dua soal global security Mereka Berjanji akan memilih ketika tahu Manusia mana yang mampu untuk memberi mereka harapan Bahwa akan ada Indonesia yang hijau ke depan Bahwa akan ada keamanan global ke depan itu Itu yang lagi tunggu Itu yang lagi tunggu Yang nanti akan dibahas minggu depan Mulai visi PUI Akan mulai memanggil Mengundang Calon-calon presiden Untuk bicara soal itu Disitu gak ada soal cinta-cintaan Otakmu buruk Anda gak lulus Karena akan dihajar oleh BEMU itu Itu poinnya disitu Jadi swing voters kita itu Betul-betul menggrasio baru itu Antara 27 sampai 30 persen Naik terus tuh Karena menunggu isu tadi yang terangkan oleh Isunya apa? Bukan menunggu cinta Jokowi Menunggu isu calon-calon presiden ini Untuk berkelahi di dalam ide itu Sekarang coba kita uji misalnya Kalau isunya adalah global security Di antara tiga itu siapa yang menonjol? Ya pasti Prabowo Di dalam isu itu tuh Secara intuitif orang anggap Prabowo paham tentang Tentang global security Kalau isu itu tentang Lingkungan Ya pasti ganjar yang menonjol Karena ganjar tidak memperlukan wadas Ganjar tidak memperlukan kendeng Menonjol keburukannya maksud saya Jadi dasarnya kan? Jadi apa yang mau kita bicarakan adalah Potensi politik ini Sekedar dikendalikan oleh like and dislike Cinta Apa poin itu tuh? Saya mau tunggu misalnya tuh Siapa yang berani Untuk datang ke BMPUG Berkelahi dengan mahasiswa Di dalam panel yang dihadir oleh akademisi Untuk dua hal itu Orang yang nanti Do you speak environmental ethics? How about wadas? How about kendeng? Jadi saya balik pada problem kita Ada keinginan Untuk melihat bahwa Presiden Jokowi Sebetulnya Ada dalam kecemasan tuh Dia takut dia tidak dicintai lagi Oleh semua partai politik Itu poinnya kan? Kenapa? Ya karena orang menganggap bahwa Pak Jokowi itu Tidak mampu bahkan untuk mengendalikan emosinya Mengendalikan agresifitasnya Mengendalikan arogansinya Jadi seseorang Yang di dalam kesempatan terakhir Untuk memulihkan kemuliaan dia Sebagai nobles oblis Terpaksa Masih harus mencari pegangan Siapa akan menyelamatkan dia Satu hari dua hari setelah dia Langsir Yang dilakukan Jokowi juga persis seperti Raja Midas sekarang Dia tunjuk Semua ketua partai Tiba-tiba semua ketua partai berubah jadi emas tuh Jokowi membutuhkan emas Untuk apa? Untuk membangun IKN Untuk membayar utang Untuk mensubsidi Energi yang terbarukan itu tuh Jadi bagi Pak Jokowi Semua keadaan itu Hanya berfungsi sebagai mata uang Itu emas tuh Jokowi tidak berpikir tentang gagasan Itu intinya tuh Itu kritik saya tuh Jadi sekali lagi Kita ada dalam ketegangan Kita mau Apa yang kita Yang tadi Kita bayangkan legasi Pak Jokowi itu apa Satu-satunya yang masih mungkin adalah Dia ucapkan mulai hari ini bahwa Dia gagal menghidupkan Semacam imajinasi Tentang masa depan tuh Yang dicong Pak Jokowi adalah Indonesia Terus-menerus bonus demografi Emas segala macam itu Tapi persiapan gagasan ke situ Tidak ada tuh Orang mau menunggu sebetulnya Pak Jokowi Di ujung Kekuasanya Mengucapkan pidato yang visioner Di 17 Agustus Yang dilakukan adalah Curcol Ya Sekali lagi Kembali lagi kepada Kita sebagai warga negara Indonesia Sebagai bangsa Di Republik Indonesia ini Ya tentunya kita mempunyai hak Terserah kita Mau memilih yang mana Apakah Prabowo Subianto Ganjar Pranowa Atau Anis Baswedan Namun tentunya Dalam memilih kita harus mempunyai bekal Bekal atau pengetahuan Siapa Kandidat yang layak Yang ideal menurut kita masing-masing Ya tentunya Dari ketiga kandidat ini Bisa terlihat dari track recordnya masing-masing Baik Ganjar Pranowa Mungkin di Jawa Tengah Dengan Track recordnya sendiri Prabowo Subianto Dan Anis Baswedan Sebagai Mantan Gubernur Jakarta Gubernur DKI Jakarta Ya masing-masing harusnya memang Di uji Setidaknya dengan pertanyaan-pertanyaannya Mengenai Siapa yang bisa menjawab Dengan kerja nyata Mengenai problem-problem yang terkait dengan Bangsa dan negara ini Misalkan kemiskinan Mengenai pendidikan Ekonomi Pertahanan dan keamanan Ya Termasuk Mengenai Siapa yang punya visi Dalam Mengentaskan hutang Indonesia Hutang luar negeri Yang menjadi beban Indonesia Ya Jika saya harus jujur Dan memilih Saya punya kriteria sendiri Ya Siapa yang harus dipilih Ya Dan mungkin Kalian Jika mengikuti Konten-konten saya Sudah pasti tahu ya Siapa Beliau ini Sosok yang Ideal menurut saya Yang harus dipilih Menjadi Pemimpin Negeri ini ya Pemimpin Republik Indonesia ini Karena Ya saya tahu sendiri Bahwa track recordnya Beliau ini Sudah jelas-jelas ya Dengan kerja nyata Meskipun Beliau ini sekarang Menjadi tersangka Atas penistaan agama ya Yang Banyak ahli hukum Mengatakan bahwa Pasal tersebut Ada pasal karet ya Jadi bahkan Isu-isunya tersebut Masih bisa Diperdebatkan ya Ya sayang sekali ya Dan kabarnya Beliau ini Sekarang Diperpanjang Masa penahanannya Sampai 20 hari ke depan ya Atau 40 hari Full ya 20 hari Kali 2 Yang 40 hari Meskipun kita Sampai detik ini Tidak diberikan Kejelasan Mengenai Apa saja Sangkaan Kepada beliau Sehingga Beliau ini Menjadi tersangka ya Mengeledah Di aljahitun pun Tidak jelas Hasilnya apa ya Ya sangat sayang sekali Tapi Di balik itu semua Saya tahu persis Bahwa Seh Panjigumilang Adalah sosok yang Sangat visioner ya Bahkan Seorang Koni Rahakundini Bakri pun Yang memang Pengamat Militer Atau pertahanan Terhadap Bangsa dan negara ini Tahu persis ya Bahwa Azaitun Mempunyai potensial Dalam hal Memajukan Bangsa dan negara ini Punya potensi besar Dalam hal visi dan misi Dalam sumbangsinya Untuk negara Republik Indonesia ini Untuk Bangkit dan maju Bayangkan saja Itu Saya pastikan bahwa Ibu Koni Rahakundini Bakri itu Adalah seorang pakar Yang objektif Dalam menilai Ya Saya garis bawahi Bahwa beliau ini Adalah pakar Dalam pertahanan Negara ini Ahli di bidang Teknologi Peperangan Dan beliau Tahu Untuk Memajukan Bangsa dan negara ini Ya Bahkan bisa dikatakan Tidak ada seorang Tokoh pun Di Indonesia Yang tekatnya Begitu bulat Dalam mengentaskan Hutang Indonesia Beban hutang Indonesia Selain Seh Panjogumilang Dengan program Green Economy Dan program Blue Economy Kaminya Ini sangat luar biasa Sangat disayangkan Sekali Jika bangsa ini Banyak Ternyata masih Banyak yang belum sadar Dan tidak mengetahui Isi misi Beliau Sumbangsihnya Terhadap Bangsa Indonesia Ini Ya Kita harap Seorang Kandidat Yang maju Menjadi Salon presiden Di Republik Indonesia Ini adalah Seorang yang Benar-benar Potensial Seorang Yang benar-benar Credible Kinerjanya Bukan hanya Sekedar Baliho Terpampang Dimana-mana Stikernya Ada dimana-mana Dan bukan hanya Sekedar berkampanye Berlari-lari Kesana-kesini Bukan hanya Bukan hanya Kampanye-kampanye Dengan visi-misi Yang kita pertanyakan Dengan visi-misi Yang tidak jelas Ya Kita harap Memang bangsa ini Sadar bahwa Ada sosok Ada tokoh Yang memang Sudah terbukti Dengan kerja Programnya Namun Sangat disayangkan Sekali Bangsa ini Ternyata masih Banyak yang Belum mengetahui Kinerja Atau sepak kerjang Beliau ya Mereka hanya Memandang Sebelah mata Mengenai hal-hal Yang Sebenarnya Mereka sendiri Mereka mendapatkan Informasi yang Tidak jelas ya Tidak berdasarkan Informasi yang Mereka dapat sendiri Tapi berdasarkan Katanya-katanya Berdasarkan Sumber-sumber Informasi yang Tidak jelas Nah ini Sangat disayangkan Sekali ya Dan bahkan Informasi-informasi Hoax pun Beredar dimana-mana Pembodohan-pembodohan Ini Begitu Jelas dan nyata Tapi mereka malah Mempercayainya ya Sangat miris Sekali ini Guys Jadi Ya begitulah Adanya ya Bangsa ini Ya kita harap Bahwa bangsa ini Untuk 2024 Ini Tidak lagi Salah memilih Tidak lagi Salah dalam Memandang Atau berpikir Atau mempunyai ideal Siapa kriteria Yang Lebih pantas Untuk dipilih Menjadi Pemimpin negeri ini Ya Kedepan Karena Kita tentunya Semua Sepakat bahwa Bangsa ini Harus segera maju Ya Mengejar Segala ketertinggalan Ya Dan kita Tentunya Semua sepakat Itu Itu saja Yang saya sampaikan Kali ini Terima kasih Yang selalu setia Nonton channel saya Wish ID channel Terima kasih Yang sudah subscribe Like share Or komen Terima kasih Buat semuanya Semoga kalian Sehat selalu Wish ID pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax